jasmin jasmin turun gunung hahaha hahaha ya Allah Hai penonton setia love story the series kembali lagi bersama Keisha official channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru dari artis tanah air tapi sebelum kita lanjut jangan lupa like and subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dan terupdate lainnya marilah kita simak bersama-sama artis cantik sekaligus aktor terbaik Yasmin Naper dan Georgino Abraham diundang presiden Jokowi ke istana dikenal sebagai Yasmin dalam sinetron love story the series Yasmin Naper menceritakan maksud dan tujuan akan bertemu dengan Jokowi Dodo di istana mau berol santai aja kita disana soal generasi muda tentang menyuarakan mimpi bahwa mimpi yang lantang diperlukan agar menjadi inspirasi juga ujar Yasmin Naper Yasmin Naper dan Georgino Abraham yang sudah menjadi aktor dan aktris terbaik itu akan bertanya kepada Jokowi nantinya mengenai apakah perlu bermimpi untuk meraih tujuan optimisme bekerja keras kalkulasi yang tepat itu penting supaya cita-cita tercapai kata Yasmin Naper sesampainya disana Georgino Abraham dan Yasmin Naper disambut meriah oleh Bapak Presiden Indonesia dari dulu Yasmin pengen ngobrol bareng dengan Bapak Presiden sekarang Yasmin sudah diundang dan Yasmin pun sangat bangga dengan adanya undangan dari Bapak Presiden ujar Yasmin Naper bukan hanya Yasmin Naper yang diundang oleh Presiden lawan mainnya pun di Love Story diundang Bapak Joko Widodo yakni Georgino Abraham sebagai Ken dalam sinetron Love Story The Series Georgino pun mengungkapkan rasa bangganya bisa diundang orang nomer satu di Indonesia itu aku sangat senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Presiden dan saya diundang ke istana dan saya sangat bangga sekali bisa bertemu dengan Bapak Presiden secara tatap muka ujar Georgino Abraham Yasmin Naper dan Georgino Abraham sangat antusias saat menceritakan pertemuannya dengan Presiden Jokowi bahkan Georgino Abraham mengaku orang nomer satu di Indonesia itu sangat ramah tamah tak hanya itu, rupanya pemeran Ken dan Maudi di Love Story itu di istana disuguhkan dengan makan khas Solo, tanah kelahiran Bapak Jokowi aku sama Yasmin disana dihidangkan makanan khas Solo, enak banget, aku baru pertama kali nyobain langsung wow ini luar biasa bikin nagih, kata Georgino Abraham itulah berita yang pertama, yuk simak kembali berita terbaru yang kedua sebelum dengan Yasmin Naper, Georgino Abraham jatuh hati pada sosok wanita ini, cantik banget Georgino Abraham diketahui pernah dekat dengan beberapa aktris yang membuat dirinya menjadi perbincangan publik kini Georgino Abraham memang diisukan tengah menjalani hubungan spesial dengan Yasmin Naper, lawan mainnya di sinetron Love Story The Series SCTV namun, sebelum dekat dengan Yasmin Naper, Georgino Abraham sudah dibuat jatuh hati pada sosok perempuan adalah Angela Gilsha yang diketahui pernah berpacaran dengan Georgino Abraham namun, hubungan keduanya kandas pada 2017 yang lalu setelah menjalani hubungan selama 2 tahun Angela Gilsha merupakan seorang aktris blasteran Italia Indonesia yang dikenal saat menjadi pemeran Hera di sinetron Duyung pada 2015 yang lalu kini namanya semakin melambung saat dirinya dipercaya memerankan karakter Vina dalam sinetron Samudera Cinta SCTV Angela Gilsha dikenal sebagai seorang aktris yang memiliki persona kecantikan yang khas Gadis cantik kelahiran Bali itu pernah mengikuti ajang pemilihan gadis sampul 2010 dan berhasil masuk hingga 20 besar Secara mengejutkan Angela mengaku bahwa ia tidak mengikuti agama manapun, tetapi masih percaya kepada Tuhan Dengan begitu, besar kemungkinan bahwa Angela merupakan seorang agnostik Hal ini disampaikan Angela di cerita Instagramnya yang diunggah pada Jumat lalu Georgino Abraham akhirnya ungkap hanya Yasmin Naper yang cocok dengannya Hal ini ia sampaikan dalam sebuah sesi QNA di saluran YouTube Bara Valentino pada tanggal 5 Desember 2021 Georgino Abraham dan Yasmin Naper memang diketahui dekat satu sama lain Mereka juga beberapa kali terlihat saling memberikan perhatian Seperti saat Yasmin Naper yang berulang tahun, Georgino Abraham pun memberikan kejutan spesial untuknya Begitu juga sebaliknya, kemesraan antara Yasmin Naper dan Georgino Abraham pun sering diperlihatkan di depan layar kaca Jadi tidak heran jika Georgino Abraham mengatakan kalau hanya Yasmin Naper yang cocok dengannya Georgino Abraham mengungkapkan hal tersebut saat ditanya bagaimana awal bertemu dan membangun kemistri bersama Yasmin Naper Ternyata ungkapan, cocok, tersebut sebenarnya bukanlah kata-kata Georgino Abraham sendiri Melainkan perkataan dari sutradara sinetron Love Story The Series saat akan menawarinya untuk bermain di sinetron tersebut Pertama kali gue tahu itu saat gue ditelpon oleh sinemar Gino dari semua wanita cantik di Indonesia cuma Yasmin Naper yang cocok sama kamu, tutur Georgino Abraham Ungkapan tersebut terbukti kebenarannya Georgino Abraham terlihat sangat cocok berperan sebagai Ken dan dipasangkan dengan Yasmin Naper Yasmin Naper dan Georgino Abraham dikenal dengan kedekatan mereka di sinetron Love Story The Series Tidak hanya tampil mesra di layar sinetron saja, Georgino Abraham dan Yasmin Naper juga tidak sungkan untuk memperlihatkan kemesraan di luar sinetron Kerap kali baik Georgino Abraham ataupun Yasmin Naper sering memuji satu sama lain dengan tulus Memiliki kemistri yang bagus di sinetron dan dunia nyata, ternyata Yasmin dan Georgino memiliki suatu resep rahasia untuk tetap dekat Menurut Yasmin dan Georgino mereka tidak selamanya berada dalam situasi yang harmonis Terkadang mereka berdua terlibat dalam pertengkaran kecil dan saling cek cok argumen Namun, bagi keduanya hal tersebut justru bisa membuat keduanya menjadi dekat dan mampu berakting sebagai pasangan dengan baik Hal ini terbukti dengan kualitas akting mereka sampai dijuluki best couple oleh para penggemar Padahal, dari cerita yang beredar Yasmin Naper dan Georgino Abraham baru bertemu saat akan membintangi sinetron Love Story The Series Fakta tersebut mereka sampaikan di saluran